Halo people with the spirit of learning, jadi pada kali ini kita akan mempelajari framework CSS yang sedang populer yaitu adalah Tailwind CSS. Jadi kita akan membangun sebuah landing page dengan desain yang modern. Desainnya ini dari Figma, udah saya sediakan juga. Nanti kita akan belajar mulai dari persiapan desain, sampai ke tahap slicing, bahkan sampai ke tahap responsif. Nah untuk desainnya seperti ini ya, hasil finalnya. Dan kalau kita klik kanan untuk inspect element, kita bisa masuk kepada dev mode atau developer mode. Ini tampilan ketika layarnya lebih besar, jadi dia lebih melebar seperti ini dengan penuh konten. Nah kadang ada orang yang pakai laptop ukurannya itu 1024, jadi dia lebih mengecil lah ya. Jadi tetap rapi, walaupun perbandingannya itu sangat terlihat ya. Kalau lebih besar dia satu baris, kalau mengecil dia jadi dua baris seperti ini. Tuh menarik ya. Dan yang paling penting adalah tampilan tablet. Tablet ini perbandingannya sangat jauh sekali dari desktop. Nah dia langsung muncul menu hamburger seperti ini. Dan kontennya menjadi lebih kecil, namun tampilannya itu lebih menarik ya. Jadi tidak berantakan sama sekali. Dan yang terakhir, yang paling sering digunakan oleh orang lain adalah tampilan mobile. Nah untuk mobile sendiri juga udah rapi seperti ini. Dan ini akan kita lakukan menggunakan Tailwind CSS. Jadi benar-benar pure Tailwind. Kita nggak akan menulis kodingan CSS sama sekali. Semuanya udah disediakan oleh Tailwind. Hanya perlu melatih logika kita dalam menggunakan flex dan juga grid. Well, disini saya akan kasih tunjuk desain Figma-nya. Kurang lebih seperti ini. Ini udah ada tampilan mobilenya, tapi saya hanya menunjukkan versi desktop-nya. Cuma nanti ke depannya kita juga akan buka versi mobilenya. Jadi kita juga akan menggunakan Tailwind CSS. Sebenarnya alasannya menggunakan Tailwind CSS itu karena utility ya. Kalau misalnya pakai bootstrap, kita mau bikin button aja, kita bisa pakai button-button primary. Tapi kalau di Tailwind, untuk bikin button, kita perlu mengatur satu per satu utility-nya. Jadi mulai dari background-nya, nah disini background ungu, terus dari padding-nya, terus dari ketebalan font-nya. Itu satu per satu. Jadi seperti menyusun puzzle ya. Kalau kalian pernah main game namanya Minecraft, itu seperti itu. Memang lebih asik, lebih bebas lah. Kita nggak terpaku dengan komponen yang sudah disediakan oleh framework tersebut ya. Jadi alasannya yang seperti itu. Dan Tailwind juga membantu website kita menjadi lebih cepat. Karena nggak bloating ya. Kita hanya menggunakan CSS yang diperlukan saja. Seperti itu. Nah, untuk download template-nya, teman-teman bisa kunjungin sainakit.com. Terus cari aja WeServe. Nah, disini ada yang bagian desktop. Ini gratis ya. Jadi tinggal di-download aja, klik disini. Nanti setelah itu bisa dibuka di figma.com. Ya, jadi kalian buka figma.com. Setelah itu di-import aja file figma-nya yang udah di-download dari website sainakit. Ini klik kanan. Eh, sorry. Klik di pojok kanan itu ada button import seperti itu. Nah, kalau udah siap semuanya, kita nanti bisa praktek di video selanjutnya. Jadi, pastikan teman-teman siap dulu file figma-nya. Download dari sainakit. Lalu siapin juga Visual Studio Code ya. Kurang lebih seperti ini kodingannya. Ya, nggak ada CSS. Jadi, cuma HTML doang. Disini sama images dan SVG. Well, awalnya sih memang agak terlihat berantakan ya. Tapi lama-lama juga kebiasaan kok lebih... Adaptasinya tuh lebih susah di hari pertama, hari kedua. Tapi setelah hari ketiga dan seterusnya, kita jadi lebih merasa bebas. Jadi, efeknya itu bukan sekarang, tapi nanti ke depannya. Itulah alasan kenapa menggunakan Tailwind CSS. Dan kalian perlu belajar juga. Mulai dari sekarang. So, silakan siapin beberapa file dan kebutuhan tersebut. Nanti kita akan praktek slicing mulai dari figma sampai HTML CSS menggunakan Tailwind.